Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dengan Zakaria Sidik disini kita lagi ada di kebun jagung nah ini kebun jagungnya udah umur 83 hari semenjak dari semai biji ya yaudah gak usah lama-lama kita langsung review jagungnya ya nah ini dia teman-teman gambaran jagung manis ya budidaya jagung manis di pertanian Jepang ini usianya sudah 83 hari dari semenjak semai biji ke tripod ya nah kemarin di usia 80 harian ini dilakukan pemangkasan anak-an kayak gini ya nah jadi kan saya sering cerita di video saya bahwa jagung di Jepang itu tuh punya anak gitu ya nah ini kemarin dipotongin pake itu ya pisau ini bekasnya aduh ganggu ini nah ini bekasnya beda dengan tahun-tahun sebelumnya ya kayak tahun lalu kalau tahun lalu itu dipoteli ya kalau kali ini gak dipoteli jadi dipotong pake pisau karena apa tahun ini nih agak ada angin sedikit jadi supaya dia tetep kokoh karena kalau misalnya ini dipotel terus ini ditutup dia akarnya ini jadi akar lunak ya jadi akar biasa gitu akar yang meresap unsur hara tapi ininya lunak jadi gak terlalu kokoh nah ini bisa teman-teman lihat satu pohon jagung ini satu pohon bisa mengeluarkan tiga buah tongkol ya ini tongkol paling tua paling atas ya satu dua sama ini tiga jadi ini nanti yang diambil cuma yang paling atas aja nah ini wah ini kalau tukang ngarit ya halo salam ngarit nih bos kalau yang tukang ngarit punya sapi ini pasti sayang banget ya nengok apa namanya wiwilan jagung dibuang-buang kayak gini ya wah sayang banget memang gak punya sapi ya kalau punya sapi ini makanan paling bagus banget ini untuk sapi ini tapi dibuangi nah yang uniknya disini teman-teman jagungnya ini udah umur 83 hari semenjak semai itu bunganya dipangkas kayak gini teman-teman biasanya kalau di Indonesia ini dilakukan pada jagung pipil ya tapi kalau di Jepang ini jagung manis juga dilakukan pemangkasan pada bunganya ini parameternya ini teman-teman ya parameter untuk memangkas bunga jagung adalah ketika buah jagung manis yang paling atas rambutnya sudah mulai mengering seperti ini teman-teman bisa teman-teman simak ya nah ini ya sudah ada tanda-tanda mengering jadi berarti disitu mengindikasikan bahwa proses penyerpukannya sudah selesai kayak gitu teman-teman nah ini kan yang udah dipangkas ya ada juga yang gak dipangkas nih teman-teman padahal satu bedeng nah kayak ini teman-teman bisa lihat ini tongkol jagungnya masih gak terlalu coklat gitu masih apa namanya ijoro-royo jadi dibiarin ya ini biar mungkin masih ada ini kan proses penyerpukan jadi ditinggalin dulu biar apa namanya mantep penyerpukannya kayak ini dalam satu bedeng ini jadi tokoro-tokoro eh tokoro-tokoro maksudnya sebagian sudah dipangkas sebagian belum seperti yang kayak saya terangkan tadi ya yang udah dipangkas itu berarti udah selesai masa penyerpukannya sementara yang belum bunga pada tongkolnya ini ini bunga betinanya ini ini masih muda kayak gitu jadi biar sampai mantep bener baru nanti di pulangin pemangkasan lagi kayak gitu teman-teman mungkin teman-teman heran ya di Jepang kok jagung manis lama banget ya memang lama mungkin karena varietasnya ya teman-teman ya namanya juga di negara 4 musim ini juga kan nanamnya kemarin ini nanamnya di musim dingin di bulan 3 di bulan 3 jadi musim masih musim dingin bulan 3 jadi kalau di Jepang itu nanam jagung di musim dingin jadi pakai aduh pakai toneru ya bahasa sininya toneru biniru atau kalau di Indonesia itu pakai plastik UV supaya hangat itulah salah satu cara merekayasa lingkungan supaya dapat apa namanya supaya lingkungannya itu sesuai dengan yang tanaman butuhkan kayak gitu teman-teman jadi kayak di sebelah sana itu ada yang belum dipangkas sebelah ujung sana juga ada yang belum dipangkas karena bunganya masih muda nah ini nah jadi untuk teman-teman petani jagung di Indonesia mau petani jagung pipil ataupun jagung manis barangkali mau coba boleh dicoba cara kayak gini ya ini dilakukan pemangkasan bunga jantan kayak gini lama ya ini paling nanti panennya itu umur 90 hari lebih ini gila sekarang aja udah 83 hari 83 hari tongkolnya masih segini masih kecil tongkolnya ya paling 95 atau 100 hari paling ini lama banget jagung jepang kalau ditanam di tempat kita 100 hari ya udah ketinggalan temannya yang lainnya yang lainnya udah pada tandur lagi gitu ya jagung pipil aja di Indonesia berapa hari ya 3 bulan itu udah sampai kering lah disini masih kinis-kinis kayak gini jadi kayak gini kebun di jepang teman-teman pertanian di jepang lumayan ya rapi ya jurah ganaku pancen rapi tenan kok ini ini lorongannya jadi untuk apa namanya bisa tempat nyemprot ya kalau misalnya dia nyemprot pakai alat itu yang kayak laba-laba ke kiri ke kanan itu nah disini jalurnya kesana itu sekian bedeng kesininya sekian bedeng jadi disini mesinnya itunya ke kiri sama ke kanan alatnya itu sprayernya jalan dia gitu mantep tenan pokoknya itu itu yang udah dipangkas coba kita lihat yang belum dipangkas ini yang belum dipangkas masih banyak banget ya masih banyak yang belum dipangkas nunggu sampai bener-bener apa namanya mantap nah kalau teman-teman mau nengok anakan-anakannya itu ini anakannya aja bisa berbuah ini teman-teman salah satu contohnya ini ya ini kan ini batang utamanya ini batang utamanya nah ini ini udah berbuah disini ngeluarin bakal buah tuh bunga ini bakal buah bunga cabang yang ini dari kesini ini ngeluarin bunga juga itu cuma ya abnormal ya karena bukan utama dia kan ini malah kayak gini jadi bunganya aneh beranak tengok tuh bagian batangnya aja kayak gini sampean luar biasa jadi kalau misalnya enggak dipangkas teman-teman rimbun banget kayak gini kemarin di umur sekitar 60an hari udah dipupuk ya sekarang udah bagus gini kebun juraganku bagus memang ini ditanami rumput kayak rumput untuk lapangan bola itu supaya enggak erosi ya kalau ada air hujan enggak turut gitu tanahnya dan kalau teman-teman mau lihat ya tak jalan-jalan sikit ya ini kira-kira perkebunan di Jepang kayak gini pertaniannya ini bulan 5 ya udah memang waktunya jagung bangsa bangsa jagung terus kayak cabai terong semangka melon itu mulai keluar ya buah-buahnya ini ini lahannya dikosongkan harus bersih ya teman-teman ya dikosongkan harus bersih bebas dari gulma supaya bebas dari hama penyakit kalau misalnya bersih kayak gini teman-teman enggak ada hama kayak belalang atau apa yang mau singgah disini karena enggak ada makanan mereka jadi kalau misalnya ada rumput pasti banyak hamanya disitu entah apa namanya inangnya kutu apits kah entah trips kah entah apa gitu ya belalang kah jangkrik bos nah gitu bersih ya jadi kan kalau bersih kayak gini kan terjemur juga sama matahari patogen-patogen yang di dalam tanah ini terjemur jadinya mati nanti dirotari lagi kejemur lagi dirotari lagi kejemur lagi selain kejemur tanahnya juga bisa teksturnya itu semakin gembur jadinya untuk diperakaran nanti bagus kayak gini lingkungan pertanianku guys di jepang cantik banget ya memang masya Allah pokoknya jepang tapi ini pelosok ini nah ini disebelah sini ada negi atau daun bawang tapi ini daun bawang besar teman-teman bukan daun bawang kecil ini yang diambil itu batangnya ya cara nanamnya cuma kayak gini aja daun bawang disini nanti makin lama makin lama ditimbun supaya tinggi nanti batang daun bawangnya itu bisa sampai setengah meter 70 cm ya tinggi ya produk jepang guys ya disitu ada kubis enaknya di jepang itu guys ya akses jalan ke kebun aja udah aspal kayak gini akses jalan mau ke kebun udah aspal kayak gini jadi distribusi atau pekerjaan apa itu enak lah ya bawa alat-alat pertanian enak mau distribusi hasil pertaniannya mau ke rumah ke pasar enak pokoknya serba enak lah ya tidak terlepas dari dukungan pemerintah aku rasa disitu ada house ya itu biasanya untuk tanemaki atau apa namanya pembibitan di musim dingin kayak gitu teman-teman ini cantik banget ini masya Allah nanti ini kalau aku udah pulang ini bakalan rindu pokoknya aku ini dengan tempat ini ini cantik banget yaudah kayak gitu teman-teman tadinya dari jagung sampai ngelantur ke lahan segala ya lahan sampai jalan ngelantur biasalah teman-teman sharing ya berbagi apa namanya cerita kisah pertanian ku di jepang walaupun disini sebagai tenaga kerja ya bukan sebagai petaninya langsung tapi ya apa ya sambil apa ya saya seneng aja gitu sambil ke kebun ngamat-ngamati barangkali nanti di Indonesia ya ada sedikit yang bisa dicoba gitu kan gak ada salah kayak disini yang paling pokok itu saya lihat mantep itu tuh pengolahan tanahnya luar biasa banget terus saluran irigasinya diutamakan ya kalau irigasinya bagus pengolahan tanahnya bagus insya Allah bagus terus apa namanya menjaga kebun tetap bersih supaya terhindar dari berbagai macam jenis hama kayak gitu teman-teman kalau di Indonesia yang paling susah itu tuh ini teman-teman jalan biasanya jalan kalau di Indonesia ini kurang perhatian lah pokoknya jalannya rusak kayak gitu terus tambah lagi pupuk ala pupuk serba mahal ya kayak pupuk korea sekarang udah berapa ya udah 200 lebih yang non-subsidi 200 lebih paling bonska wis piro lagi wis larang kabeh belum lagi mulsa plastik tambah lagi harga jual yang apa ya pasang surut ya aduh harga jualnya di Indonesia kan luar biasa banget ya kalau naik naik tinggi kalau drop kayak kemarin itu di bulan tigaan bulan tiga awal bulan empat harga cabai kabarnya sampai 120 ribu sekilo lah sekarang masya Allah cuma 30 ribu sekilo mencret itu akibat rotasi tanam yang kurang bagus kayaknya rotasi tanamnya berbarengan banyak petani berbarengan harus hati-hati sama cabai kayaknya nih teman-teman soalnya di Indonesia mindset cabai ini pola pikir petani tentang cabai itu tuh udah ketanam di benaknya bahwa cabai itu menguntungkan harganya tinggi tapi kalau misalnya pas ketemu kayak gini nanam serentak panen serentak harga jatuh wis rakaruan soalnya apa cabai ini biasanya itu tuh modalnya gede ya mulsa plastiknya ini dan itunya beda lagi kalau yang model berladang kalau kayak di Kalimantan biasanya ada yang model berladang itu biasanya minim cuma ini aja buka ladangnya habis itu ditempar bibit panjang lebar tadinya ngomongin jagung malah ngalur nyidul sampai ke cabai yaudah segitu ya sekira-kira berbagi sharing ceritanya aku hari ini mudah-mudahan ada apa ya ada sesuatu yang bisa dilihat iyalah mudah-mudahan terhibur makasih untuk teman-teman yang mudah mendukung kita dari awal sampai akhir mudah-mudahan bermanfaat saya juga makin semangat berkebunnya dan mudah-mudahan sampai pulang nanti bisa mencoba menerapkan sedikit demi sedikit apa yang didapat disini terima kasih banyak terakhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh